Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu ketanahan pangan di Indonesia. Konsum ini menggambarkan paradoks antara masa lalu dan masa kini dan menjadi surutan utama dalam transformasi dunia agraris kita. Indonesia memiliki sekitar 33 juta petani berdasarkan data BPS 2022 yang mendukung hampir 270 juta penduduk. Namun, tantangan serius masih kita hadapi, terutama di daerah seperti Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2005, wilayah ini menunjukkan kerapuan ketanahan pangan dengan tingginya angka kelaparan dan gizi buruk, meski dianggap sebagai lembun padi. Prevalensi stunting di sana mencapai 42,8% pada tahun 2018, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pangan bergizi, sanitasi yang buruk, dan kesehatan ibu dan anak yang rendah berkontribusi besar terhadap masalah ini. Data risk case dust tahun 2018 juga menunjukkan prevalensi gizi buruk di Indonesia sekitar 19,6%, yang berarti hampir satu dari lima balita mengalami masalah gizi serius. Sejak konferensi pangan dunia 1974, definisi ketahanan pangan telah berubah dari sekadar ketersediaan pangan hingga hak dan akses terhadap pangan. Amartya Sen memperkenalkan konsep bahwa akses terhadap pangan adalah kunci dalam mengatasi kelaparan, bukan hanya masalah produksi semata. Indonesia sangat bergantung pada beras sebagai simbol dan sumber utama pangan. Kebijakan beras yang telah berlangsung lebih dari tiga abad sejak kolonial hingga sekarang menjadi instrumen politik yang kuat. Badan urusan logistik atau bulog yang didirikan untuk menstabilkan harga beras juga terlibat dalam politik dan korupsi. Kebijakan pangan Indonesia mulai dari suasembada pangan hingga revitalisasi pertanian mencerminkan upaya untuk mencapai kemandirian pangan nasional. Namun, suasembada beras tidak selalu berarti ketahanan pangan yang memadai. Tantangan utama bagi Indonesia adalah mencari kesembangan antara suasembada pangan dengan ketahanan pangan yang sebenarnya. Urbanisasi yang cepat dan kemiskinan perkotaan menambah kompleksitas dalam memenuhi kebutuhan pangan. Akses yang adil bagi petani kecil dan miskin sambil menjaga harga pangan terjangkau bagi penduduk perkotaan menjadi fokus yang tidak mudah dicapai. Proyek food estate yang kontroversial meskipun diumumkan sebagai proyek strategis nasional tiga tahun lalu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Gagal panen, degradasi lingkungan, konflik sosial dan bencana alam menjadi tantangan besar. Produksi beras dalam negeri mencapai 54,6 juta ton gabak kering giling pada 2022. Namun kita masih harus mengimpor sekitar 1 juta ton beras. Pada tahun 2023, impor beras mencapai puncak tertinggi hingga 3 juta ton. Penggunaan lahan gambut yang tidak cocok untuk pertanian skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan emisi karbon yang tinggi menambah masalah ini. Di tengah tantangan ini, penting untuk memperhatikan pangan lokal. Konsumsi pangan lokal yang turun-temurun seperti jagung, singkong dan sagu mulai terpinggirkan. Beragam pangan lokal yang dahulu berlimpah, kini terancam punah dan generasi muda kehilangan kesadaran akan potensi pangan lokal mereka. Jika tidak, pangan lokal hanya akan menjadi sejarah. Potensi pangan lokal di Indonesia sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke menawarkan berbagai sumber pangan yang melimpah dan beragam. Turun-temurun dikonsumsi oleh masyarakat. Mengoptimalkan pangan lokal menjadi keputusan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Terutama karena banyak pangan sumber karbohidrat lain dianggap tidak bergengsi. Hal ini merupakan tantangan besar bagi kita untuk menjadikan pangan lokal sebagai pilihan yang sehat, bergizi, menarik dan bergengsi. Sejauh ini, kita mengalami ketergantungan pada beras sebagai makanan pokok di mana menambah tekanan pada upaya peningkatan produksi. Konsumsi beras per kapita di Indonesia mencapai sekitar 126 kg per tahun pada tahun 2020. Menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. Selain itu, peningkatan produksi padi juga dihadapkan oleh sejumlah tantangan. Alifungsi lahan, terutama di Pulau Jawa yang memproduksi 60% beras nasional, menjadi masalah serius. Tantangan lainnya termasuk pertambahan penduduk, perubahan iklim, degradasi lahan, dan masalah air. Produksi beras memerlukan sumber daya air yang besar. Oleh karena itu, diversifikasi sumber karbohidrat selain beras menjadi perlu. Kita harus mendukung gerakan pangan lokal yang sedang mereduk. Promosi konsumsi pangan lokal dapat mengubah paradigma pangan nasional. Pendekatan pertanian berkelanjutan dengan teknik pertanian organik dan agroforestry bisa menjadi kunci dalam meningkatkan produksi pangan sambil menjaga keseimbangan ekosistem. Membangun jaringan distribusi yang kuat untuk produksi pangan lokal dan menyediakan fasilitas penyempanan yang memadai sangat penting. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung produksi dan konsumsi pangan lokal seperti subsidi, insentif pajak, dan program pelatihan bagi petani. Nah bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa kita perlu mendukung pangan lokal untuk ketahanan pangan yang lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.